oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya bang edy neo dan di video kali ini saya akan mengajak kalian semua berkeliling di curug putri kencana yang berada di babakan madang sentul bogor jawa barat nah disini saya sudah berada di gerbang curug putri kencana yang pertama dan disini kita cukup membayar parkir saja 10 ribu rupiah sedangkan untuk tiket masuknya itu berada di gerbang yang kedua oke untuk perjalanan menuju curug putri kencana kalian bisa lihat disini perjalanannya pun sangat bagus cocok sekali buat kalian yang tidak ingin terlalu capek nah buat kalian yang membawa motor parkirnya itu sangat dekat sekali dengan curug nah oke buat kalian yang ingin bermain di curug jangan lupa membawa baju salinan oke sekarang saya sudah berada di gerbang yang kedua yaitu untuk pembelian tiket masuk dan disini tiket masuknya 25 ribu sampai dengan 30 ribu rupiah untuk anak-anak dan untuk dewasa sama saja kecuali balita tidak membayar atau gratis oke sekarang kita sudah berada di curug yang pertama kalian bisa lihat disini pun tersedia kolam untuk berenang nah buat spot foto pun disini sangat keren oke setelah dari curug yang pertama langsung saja kita menuju ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor nah saya sarankan buat kalian yang ingin ke curug putri kencana lebih baik menggunakan sepeda motor karena kalau menggunakan mobil parkirnya lumayan jauh ya itu pun sih tergantung kalian gimana mampunya pakai mobil atau motor ya silahkan dan di area curug putri kencana ini pun banyak sekali saung-saung atau tempat-tempat yang menjual jenis-jenis makanan dan juga minuman oke tidak hanya itu disini pun tersedia area WP nah untuk parkiran disini ada dua yang pertama di atas dan yang kedua di bawah nah kalian bisa lihat disini pun parkirannya sangat luas hanya untuk motor saja nah dari sini kita cukup berjalan 2 menit saja langsung sampai di curug yang kedua masih banyak curug yang lainnya pokoknya kalian ikuti terus oke sekarang kita sudah berada di curug yang kedua dan disini tempatnya sangat adem untuk airnya pun disini sangat jernih dengan konsep warna biru ke hijau-hijauan curug putri kencana ini pun sangat cocok buat kalian mengajak keluarga tercinta karena treknya disini tidak terjal oke setelah itu langsung saja kita menuju ke tempat yang lain nah disini ada juga jembatan yang terbuat dari bambu nah buat kalian yang berada di jembatan ini untuk selalu berhati-hati nah setelah dari jembatan langsung saja kita menuju ke tempat yang lain lagi karena disini masih banyak spot foto yang sangat keren nah oke buat teman-teman di area dekat curugnya ini pun banyak sekali saung-saung yang menyediakan jenis-jenis makanan dan juga jenis-jenis minuman nah oke buat makanan dan juga minuman disini harganya sangatlah terjangkau jadi kalian tidak perlu ragu-ragu lagi membeli makanan di area curug putri kencana sebentar lagi kita akan sampai di curug yang ketiga nah disini pun kita harus melewati jembatan bambu oke beginilah kondisi curug yang ketiga gimana menurut kalian apakah bagus atau tidak pokoknya disini banyak sekali curug-curug yang bisa kalian kunjungi airnya pun disini sangatlah bening apalagi ketika musim panas oke kalian bisa lihat di depan saya ini banyak sekali tempat peristirahatan seperti saung dan tempat makan dilarang mendekati sungai pada saat cuaca buruk dan hujan oke sekarang saya sudah berada di curug yang keempat untuk airnya pun disini sangatlah jernih oke buat kedalaman di masing-masing curug ini berbeda-beda mulai dari 4 meter sampai dengan kedalaman 6 meter nah buat kalian yang tidak bisa berenang di area ini pun menyediakan pelampung dengan harga 15.000 rupiah saya sarankan buat kalian yang ingin berlibur di curug putri kencana lebih baik membawa makanan dari luar supaya lebih irit dan ingat selalu jagalah kebersihan alam kita untuk membuang sampah pada tempatnya ketika sungai ini bersih atau wisata ini bersih kita akan merasakan kenyamanan buat kalian yang baru mampir di channel ini mohon dukungannya dengan cara like, komen, share dan juga di subscribe jangan lupa juga bagikan ke semua sosial media kalian selamat menikmati oke cukup sampai disini dulu video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh